Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa sejak saat itu, seluruh benua Tianwu telah menjadi lautan yang tak berujung. Bahkan seorang raja pun tidak bisa terbang di atasnya. Pada akhirnya, dunia luar menjadi legenda, dan orang-orang menganggap hal ini sebagai mitos. Namun, mereka tidak menyangka akan mendengar berita tentang Gritzia Dragon Fins di alam rahasia langit terpencil. Pada saat ini, naga merah mendengus dingin, lelucon macam apa ini? Bagaimana bisa itu menjadi Gritzia Dragon Fins? Jika itu benar-benar Gritzia Dragon Fins, aku khawatir seluruh dunia rahasia akan lenyap. Suara naga merah terdengar, menyebabkan semua orang menggigil. Setelah itu, wajah semua orang dipenuhi keraguan. Benar sekali, keberadaan mengerikan macam apa yang bisa dengan mudah menghancurkan seluruh benua Tianwu? Bagaimana dunia rahasia bisa menjebaknya? Naga merah datang untuk mencari burung neter surgawi, tapi sekarang Gritzia Dragon Fins telah muncul. Ini membuatnya sangat skeptis, jadi dia membalas. Yang lain juga sadar dan menatap kura-kura hitam tua itu, wajah mereka penuh keraguan. Mungkinkah kamu sengaja mengarang cerita untuk menipu kami demi melindungi Dragon Ball? Benar, bagaimana bisa itu menjadi Gritzia Dragon Fins yang legendaris? Sekelompok orang menatap kura-kura hitam tua dengan tidak percaya. Kura-kura hitam tua menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas, kamu salah paham. Sia Dragon Fins agung yang asli telah lama menghilang dalam sungai panjang sejarah. Yang di bawah bukanlah Gritzia Dragon Fins, tapi Heavenly Neteh Bird. Burung neter surgawi memiliki jejak garis keturunan Gritzia Dragon Fins, dan kekuatannya sangat menakutkan. Ia juga merupakan binatang iblis di daftar surga. Di zaman kuno, burung neter surgawi ini menyihir dunia dan disegel di alam rahasia ini oleh seorang ahli yang tiada taranya. Segel ini tidak hanya menyegelnya, tetapi juga menghabiskan kekuatannya setiap saat. Saya khawatir ia tidak dapat menggunakan banyak kekuatannya sekarang. Tapi meski begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak. Lagi pula, tidak ada satupun binatang iblis di daftar surga yang mudah ditangani. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, segelnya akan terlepas. Saya khawatir tidak akan lama lagi Heavenly Netehbert akan keluar dari segelnya. Pada saat itu, tidak hanya akan menjadi bencana bagi seluruh kota bawah laut, namun alam rahasia langit terpencil juga akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Dan jika dia memulihkan kekuatannya, aku khawatir duniamu juga tidak akan selamat. Mendengar ini, semua orang terdiam. Kura-kura hitam tua benar. Meskipun Heavenly Netehbert tidak sekuat Gritzia Dragon Fins, ia masih merupakan binatang iblis di daftar surga. Terlebih lagi, aura yang dirasakan semua orang barusan terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Jika pihak lain benar-benar keluar, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Oleh karena itu, hati setiap orang terasa berat, dan ekspresi mereka jelek. Namun, ada satu pengecualian, dan itu adalah Lin Suan. Sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan sedikit kegembiraan. Ini karena alasan utama dia datang ke sini adalah untuk menemukan burung Neter surgawi. Awalnya, dia datang hanya untuk mencoba peruntungannya dan tidak sepenuhnya percaya diri. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan kura-kura tua itu, dia yakin bahwa burung Neter surgawi telah disegel di bawah kota bawah laut. Hanya api yang dihasilkan oleh binatang tak tertandingi yang bisa menyala di lautan tak berujung dan tidak pernah padam. Seolah menanggapi kata-kata kura-kura hitam tua itu, suara yang sangat pelan dan tidak jelas datang dari dalam tanah. Seolah-olah itu hanyalah ilusi, tetapi juga seolah-olah itu nyata. Diiringi suara ini, tubuh semua orang gemetar seolah berada di lautan api yang tak ada habisnya. Energi spiritual di tubuh mereka akan terpanggang. Berdengung. Lin Suan juga merasakan panas ini. Segera, jiwa pedang merah besar di tubuhnya sepertinya diaktifkan dan mengeluarkan dengungan pedang yang nyaring. Jiwa pedang naga besar jarang mengalami fenomena seperti itu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya pihak lain. Tubuh kura-kura hitam tua itu bergoyang seolah-olah akan jatuh kapan saja. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam lalu menghela nafas. Dia tahu bahwa kura-kura hitam tua itu tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Pasalnya, dengan persepsinya, ia bisa merasakan dengan jelas bahwa darah di tubuh kura-kura hitam tua itu hampir mengering. Bisa dikatakan merupakan keajaiban bisa hidup sampai sekarang. Di saat yang sama, dia terus memikirkan berita sebelumnya. Meskipun dia telah memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada satupun yang lebih penting dari berita ini karena itu adalah kabar baik baginya. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah Heavenly Netehbert terlalu kuat. Dia takut dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu melawannya. Sepertinya dia hanya bisa memikirkan cara lain. Saat ini, kura-kura hitam tua berbicara lagi. Bola naga mengandung energi kuat yang dapat membantu memperpanjang segel lebih lama. Itu juga dapat menekan dan menghilangkan bencana yang disebabkan oleh Heavenly Netehbert. Jadi, tolong kembalikan Dragon Ball-nya. Mendengar ini, semua orang terdiam dan memandang Zhaosue karena Dragon Ball ada di tangannya. Merasakan tatapan banyak orang, ekspresi Zhaosue tidak berubah. Dia masih berkata dengan suara dingin. Menggunakan klan naga untuk menekannya hanya akan memperpanjangnya untuk sementara. Itu tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Lagipula, dari aura barusan, segel di bawahnya sudah sangat longgar. Aku khawatir bahkan dengan Dragon Ball, itu tidak akan bertahan lama. Sekarang Dragon Ball sudah tiada, mungkin lebih baik. Anda bisa membuat rencana terlebih dahulu dan mungkin mencari jalan keluar baru. Jadi, aku tidak akan mengembalikan Dragon Ball. Zhaosue dengan tegas menolak. Dia benar. Bahkan jika dia menyimpan Dragon Ball, dengan situasi saat ini, itu hanya akan mampu menekannya selama satu atau dua tahun. Setelah itu, ia tidak akan mampu menekannya sama sekali. Saat itu, orang-orang ini masih harus menderita bencana. Oleh karena itu, apakah Dragon Ball diambil atau tidak, hasilnya tetap sama untuk mutiara laut ini. Terlebih lagi, Dragon Ball sangat penting baginya, jadi apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerah. Mendengar ini, semua orang terdiam dan tidak mengatakan apa-apa karena mereka mengetahui analisis Zhaosue. Kura-kura tua itu menghela nafas. Dia sangat kecewa. Lin Suan juga menghela nafas sedikit. Memang benar, situasi di kota bawah laut tidak optimis. Bahkan jika mereka tidak datang untuk merebut Dragon Ball, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Kura-kura tua itu sangat kecewa. Sejujurnya, sebelum ini, dia tidak percaya bahwa manusia bisa mengambil Dragon Ball. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan pada awalnya. Namun, saat dia menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Manusia-manusia ini telah mengambil Dragon Ball. Apalagi dia juga tahu bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Bahkan jika mereka memiliki Dragon Ball, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Saya tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Saya hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan terakhir saya untuk berkontribusi pada kota bawah laut ini. Di akhir kalimatnya, mata kura-kura tua itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menakutkan. Tubuhnya yang bungkuk langsung tegak. Kekuatan yang sangat melonjak keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. 1102. Alam yang mulia surga ke-8. Merasakan aura ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak menyangka kura-kura hitam tua itu tiba-tiba meletus dengan kekuatan tirani seperti itu. Kekuatan ini terlalu kuat. Bahkan Zhao Suedan yang mulia surga ke-7 dari Mary Woods tidak dapat menahannya. Lin Suan juga dengan cepat menggunakan Red Lotus Armor untuk melindungi tubuhnya dan pada saat yang sama, dia terus mundur. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa kekuatan spiritual dan kiserta darah di tubuh kura-kura hitam tua itu terbakar dengan cepat. Itu karena dia membakar hidupnya tanpa mempedulikan konsekuensinya sehingga dia mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Sial! Orang tua ini tidak ingin mati bersama kita, kan? Para murid dari Istana Burung Ilahi berteriak dengan liar. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Jika penyu hitam tua itu benar-benar ingin mati bersama mereka, mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Mata Lin Suan berkedip, tidak ada rasa takut di wajahnya karena dia tahu kura-kura hitam tua itu tidak akan melakukan ini. Ini karena kekuatan ini diperoleh dengan membakar ki, darah, dan kehidupan. Tidak mungkin membunuh semua orang. Terlebih lagi, tidak ada gunanya apapun yang dilakukan kura-kura hitam tua itu. Bagaimanapun, banyak hal sudah terjadi. Bahkan jika dia membunuh mereka semua, itu tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, dia tidak menyangka penyu hitam tua itu ingin membunuh mereka. Benar saja, tebakan Lin Suan benar. Penyu hitam tua tidak menyerang mereka. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk dengan cepat mengirim transmisi suara ke kota bawah laut dan bahkan klan laut yang lebih jauh. Semua anggota klan laut, dengarkan. Mulai hari ini dan seterusnya, tinggalkan kota bawah laut dan bahkan wilayah laut ini. Juga, jangan kembali selama seratus tahun. Karena bencana besar akan terjadi di sini. Suara ini berubah menjadi gelombang yang bergulung dan menyebar dengan jelas kekejauhan. Mendengar suara ini, semua orang terdiam. Mereka tidak menyangka penyu hitam tua itu tidak akan menyerang mereka melainkan memperingatkan marga laut untuk mengungsi. Tindakan ini membuat mereka terdiam. Namun, pada saat ini, fluktuasi mengerikan tiba-tiba datang dari bawah tanah kota bawah laut, menyebabkan seluruh istana naga bergetar. Kemudian, tanah di sekitarnya retak dan parit yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bola api hitam menyembur keluar dari celah dan terbakar dengan ganas. Pemandangan ini sangat aneh. Ini adalah dasar laut, tapi ada banyak api hitam yang menyala tanpa henti. Terlebih lagi, yang lebih mengerikan lagi adalah api hitam ini terlalu menakutkan. Mereka secara langsung menguapkan sejumlah besar air laut dan bahkan mengubah kekosongan. Suara yang sangat dalam menyertai nyala api ini. Tunggu saja, aku akan membuka segelnya. Lagu Chang Daoistua, kamu berani menyegelku di masa lalu. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Aku ingin alam mistikmu lenyap. Suaranya dipenuhi aura purba dan amarah yang tak ada habisnya. Mendengar suara ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak menyangka segelnya akan rusak parah hingga suara burung neter surgawi pun bisa terdengar. Ini sama sekali bukan kabar baik. Tidak hanya manusia Zenji di Istana Naga, tetapi semua klan laut di kota bawah laut dan bahkan wilayah laut yang lebih jauh juga mendengar suara ini. Mereka semua ketakutan dan tubuh mereka gemetar. Berlari, Raja Iblis Agung yang tersegel akan segera keluar. Sialan, Heavenly Netehbert itu gila. Ia ingin menghancurkan seluruh dunia rahasia. Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Saat ini, semua orang melarikan diri. Mereka ingin mengungsi ke tempat yang aman. Walaupun burung tenang surga tidak bisa membuka segelnya untuk saat ini, jika ia terus berada di dalam kota bawah air, ia akan terbakar menjadi abu oleh api hitam. Zhao Sui berteriak sambil menggunakan keterampilan gerakannya dan dengan cepat berlari keluar. Karena situasinya sangat kacau, dan dia memiliki Dragon Ball, siapa yang tahu jika seseorang akan memanfaatkan kekacauan itu untuk mencurinya. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi kilatan petir putih dan segera meninggalkan tempat itu. Lin Suan melambaikan tangannya dan memanggil kembali Naga Merah dan Monyet Putri Salju. Kemudian, dia menggunakan pantom Demonic Steps dan berubah menjadi kilatan cahaya pedang, menghilang. Keduanya sangat cepat dan menghilang dalam sekejap. Melihat Lin Suan pergi, Elder Song dan yang lainnya juga tampak bermartabat. Kemudian, mereka berkata dengan suara yang dalam, ikuti saya dan keluarlah dengan seluruh kekuatanmu. Orang-orang di hutan meri dan istana burung ilahi juga melarikan diri ke segala arah, keluar dari istana naga. Di luar istana naga, klan laut yang tak terhitung jumlahnya juga melarikan diri. Karena bencana telah tiba, api hitam yang keluar dari bawah tanah terlalu mengerikan. Bahkan Yang Mulia tidak bisa melawannya. Untungnya, mereka tidak harus menghadapi api hitam itu. Mereka hanya harus berhati-hati dan menghindarinya. Meski berbahaya, namun tidak berakibat fatal. Yang Mulia Mary Woods tingkat ke-7 menggunakan teknik yang kuat untuk membawa orang-orang Mary Woods keluar dari istana naga dengan aman. Kemudian, dia berkata kepada mereka, cepat tinggalkan dunia bawah laut ini. Masih ada beberapa hal yang harus kulakukan, jangan tunggu aku. Kemudian, dia berubah menjadi kilatan cahaya hantu dan langsung berlari ke kejauhan. Arah ini adalah arah yang ditinggalkan Zhao Sui dan Lin Suan. Tampaknya Yang Mulia Mary Woods tingkat ke-7 belum menyerah pada Dragon Ball. Seluruh dunia bawah laut, yang merupakan zona laut Meraj, berada dalam kepanikan dan bencana. Para murid dari Universitas Shen Mu berjuang mati-matian dan akhirnya meninggalkan zona laut Meraj. Saat mereka menginjakan kaki di darat, semua orang menghela nafas lega. Namun, jauh sebelum ini, Lin Suan dan Zhao Sui telah meninggalkan laut Meraj. Di lembah rendah, kedua sinar cahaya itu berkedip-kedip lalu berubah menjadi dua sosok. Salah satunya adalah seorang pemuda jangkung dengan pedang kuno di punggungnya. Yang lainnya adalah seorang wanita cantik dengan gaun putih. Keduanya adalah Lin Suan dan Zhao Sui. Lin Gong Si, terima kasih atas bantuanmu, kata Zhao Sui. Bukan apa-apa. Kamu membantuku menemukan mutiara roh air. Adalah tugasku untuk membantumu. Lin Suan tersenyum. Zhao Sui menganggupkan kepalanya, baiklah, kalau begitu, aku permisi dulu. Sampai jumpa lagi. Tunggu. Suan tiba-tiba berkata, mengapa? Apakah kamu punya sesuatu yang lain? Zhao Sui sedikit mengernyit dan tampak tidak senang. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah dengan cepat memurnikan energi di dalam mutiara naga? Dia tidak ingin melakukan hal lain. Saya punya rencana. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Lin Suan berkata perlahan. Zhao Sui menggelengkan kepalanya sedikit, lupakan saja, ada hal lain yang harus kulakukan. Kita akan membicarakan hal lain-lain kali. Dia berbalik untuk pergi. Pada saat ini, suara Lin Suan melayang dari belakang. Setelah rencana ini berhasil, saya jamin manfaat yang akan Anda terima akan berkali-kali lipat lebih kuat daripada energi di Dragon Ball. Apa? Mendengar ini, Zhao Sui tercengang. Dia menghentikan langkahnya dan tampak bingung. Kemudian, dia berbalik dengan senyuman dingin di wajah cantiknya. Lin Gongzi, jangan bercanda. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Bola naga adalah harta karun yang ditinggalkan oleh seorang raja. Aku tidak bisa memikirkan apapun di sini yang bisa berkali-kali lebih kuat darinya. Melihat ekspresi tidak percaya Zhao Sui, Lin Suan tersenyum dan membisikkan beberapa kata. Setelah mendengar ini, murid Zhao Sui menyusut. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Suan dengan kaget. Seribu seratus tiga. Anda. Kamu berani membuat desain pada Heavenly Netehbert. Apakah kamu lelah hidup? Zhao Sui terkejut. Dia tidak berharap dia lebih berani daripada dia untuk memiliki desain pada binatang purba. Ini bukan lagi kegilaan, ini hanya mendekati kematian. Bukan apa-apa. Semakin besar risikonya, semakin besar pula manfaatnya. Saya rasa Anda memahami prinsip ini. Selain itu, Heavenly Netehbert telah dipenjara selama ribuan tahun. Saya khawatir ia tidak dapat menggunakan banyak kekuatannya. Selain itu, kami tidak ingin membunuh burung Neter surgawi. Kami hanya ingin mendapatkan manfaat darinya. Saya pikir itu akan lebih mudah. Lin Suan tersenyum dan berkata, Tentu saja, jika kamu tidak bersedia, lupakan saja. Aku akan mencari orang lain. Namun, jika kamu setuju, aku bisa melindungimu secara gratis sehingga kamu bisa menyerap energi dari Dragon Ball dengan cepat. Setelah mendengarkan rencana Lin Suan, Zhao Sui terdiam. Dia segera memikirkannya. Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggung dengan senyuman di wajahnya. Alasan mengapa dia mencari Zhao Sui adalah karena dia adalah teman lamanya. Meskipun dia kehilangan ingatannya, Lin Suan masih ingin bekerja dengannya. Selanjutnya, dari cara Zhao Sui memperoleh Dragon Ball, dia menyadari bahwa Zhao Sui sangat membutuhkan kekuatan. Perlu diketahui bahwa aura pembunuh di Dragon Ball memiliki pengaruh yang signifikan pada yang terhormat tingkat ketujuh. Namun, Zhao Sui bertekad untuk mendapatkan Dragon Ball. Ini cukup untuk menunjukkan keinginannya akan kekuasaan. Sekarang, ada sumber kekuatan yang bahkan lebih besar dari Dragon Ball. Dia tidak percaya Zhao Sui bisa menahan godaan ini. Memang benar, setelah berpikir sejenak, Zhao Sui dengan cepat menganggup dan berkata, oke, saya setuju. Namun, jika Heavenly Netebert benar-benar mengancam hidupku, aku akan berhenti bekerja denganmu. Jangan khawatir, aku tidak akan bercanda tentang hidupku. Lin Suan mengangkat bahu. Karena sudah memutuskan untuk bekerja sama, keduanya bertemu kembali dan segera membahas langkah selanjutnya. Pada saat ini, kekosongan berfluktuasi dan sesosok muncul di dekatnya. Angka ini merupakan tingkat ketujuh yang dihormati dari Mary Woods. Dia mengikuti Lin Suan dan Zhao Sui dan meninggalkan dunia bawah laut. Dari sudut pandangnya, Zhao Sui dan Lin Suan tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Keduanya hanyalah mitra. Oleh karena itu, setelah meninggalkan dunia bawah laut, mereka pasti akan bertindak sendiri. Saat itu, Zhao Sui sudah sendirian dan dia akan memiliki kesempatan untuk merebutnya. Namun, pemandangan di depannya mengejutkannya karena mereka berdua tak kunjung pergi. Sebaliknya, mereka berkumpul dan tampak mengobrol dengan gembira. Nampaknya hubungan keduanya lebih erat dibandingkan saat berada di kota bawah laut. Segera, ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia tidak memiliki keyakinan penuh dalam menghadapi Zhao Sui. Sekarang, dengan tambahan Lin Suan yang misterius, itu membuat segalanya menjadi lebih sulit baginya. Meskipun basis budidaya Lin Suan jauh lebih rendah daripada miliknya, pedangki yang dilepaskan Lin Suan dan baju besi merah telah membuat yang mulia tingkat ketujuh mengerutkan kening. Jadi, setelah berjuang sejenak, peringkat ketujuh yang ditinggikan menghela nafas dan pergi. Kemunculan dan kepergian honoret tingkat ketujuh dari Mary Woods tidak luput dari perhatian Lin Suan dan Zhao Sui. Lin Suan menyipitkan matanya dan tersenyum. Namun, Zhao Sui mencibir, dia berlari cepat. Ada nada kemarahan dalam suaranya. Tampaknya jika yang mulia tingkat ketujuh menceritakan segalanya padanya, Zhao Sui akan segera mengamuk. Selanjutnya, Lin Suan dan Zhao Sui mengobrol sebentar. Seringkali, Lin Suan menanyakan pertanyaan kepada Zhao Sui dan ingin tahu tentang masa lalunya. Namun, setelah mendengarkan, Lin Suan tanpa ekspresi tetapi hatinya sangat berat. Dari informasi yang dia terima, Zhao Sui tidak hanya kehilangan ingatannya, sepertinya ingatannya sebelumnya telah dirusak oleh orang lain. Mungkinkah dia kerasukan? Lin Suan menghela nafas dan bertanya pada naga merah melalui telepati. Naga merah itu menjawab dengan hati-hati, aku tidak yakin apakah itu miliknya, tapi kalau dilihat dari dia, dia jelas bukan monster tua. Dan jika itu adalah generasi muda, akan sangat sulit untuk berhasil. Tentu saja, ini tidak berarti ada monster tua yang membantunya. Sepertinya kita hanya bisa menunggu dan melihat. Lin Suan tidak punya ide bagus. Saat dia memikirkan tentang Zhao Sui, sekelompok besar orang terbang dari jauh. Lin muda. Banyak teriakan datang dari jauh. Lin Suan menoleh dan melihat bahwa orang-orang itu berasal dari Sen Mucol Lege. Setelah melihat orang-orang ini, Lin Suan segera berdiri. Dengan ketukan kakinya, tubuhnya bergegas mendekat. Elder Song, semuanya, kalian harus segera pergi. Saya khawatir segel di bawah ini tidak akan bertahan lama. Lin Suan berkata dengan cepat. Berita ini diberikan kepadanya oleh Zero. Ketika dia mendengar berita itu, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka segel di bawahnya akan rusak sedemikian rupa. Itu berada di ambang kehancuran. Mendengar kata-kata Lin Suan, hati Elder Song dan yang lainnya menegang. Wajah para murid berubah drastis. Bagaimana denganmu? Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Dugu Aotian memandang Lin Suan dan bertanya dengan suara yang dalam. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Lin Suan berkata dengan cepat. Semuanya, cepat pergi. Kalau tidak, nyawa kalian akan dalam bahaya. Dengan itu, Lin Suan melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi bersama Sao Sui. Apa, Lin Suan ingin bertindak sendiri? Tidak mungkin, dia terlalu berani. Meskipun dia kuat, bertindak sendirian di alam rahasia langit terpencil jauh lebih berbahaya. Huh, lupakan saja, Junior Lin sangat misterius. Menurutku dia tidak akan berada dalam bahaya. Ya, kitalah yang dalam bahaya. Jika burung surgawi neter keluar, kita akan mati. Sekelompok orang berdiskusi dengan cepat. Elder Song juga berkata dengan suara yang dalam, ayo cepat pergi. Semua orang dengan cepat bergerak dan berlari ke kejauhan. Pada saat yang sama, para prajurit istana burung ilahi dan hutan meri juga meninggalkan kota Haiti dan melarikan diri. Saat mereka pergi, laut di belakang mereka tiba-tiba meledak. Pusaran air besar muncul di laut. Bola api hitam melonjak keluar dari pusaran air dan langsung menutupi seluruh lautan. Air laut yang tak berujung menguap dan membentuk awan. Pilar api hitam setebal gunung mengjulang dari laut dan menghubungkan langit dan bumi. Seluruh lautan terkoyak dalam sekejap. Aura yang sangat menakutkan datang dari kedalaman laut. Dalam sekejap, seluruh wilayah Laut Fata Morgana dan bahkan wilayah sekitarnya diselimuti aura iblis yang menakutkan. Para murid dari tiga sekte besar yang baru saja pergi gemetar dan melihat ke belakang dengan ngeri. Terutama para murid Universitas Senmu, mereka ketakutan. Untungnya, Lin Suan telah memperingatkan mereka untuk segera pergi. Kalau tidak, mereka akan hancur menjadi bubuk oleh aura menakutkan itu jika mereka terlambat selangkah. Di belakang mereka, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di laut. Air laut yang tak berujung melonjak keluar dari pusaran air. Api hitam tak berujung muncul dan kemudian sesosok tubuh besar keluar dari laut. 1104. Mengaum. Yang terjadi selanjutnya adalah suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Raungan itu dipenuhi dengan amarah yang tak terbatas dan kekuatan yang dahsyat. Dalam sekejap, lautan di sekitarnya meledak. Setan laut yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu berubah menjadi kabut berdarah. Raungan itu menembus sembilan langit. Puluhan ribu si demon semati. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Sebuah bayangan besar muncul di langit. Itu adalah burung iblis berwarna hitam pekat. Bulu hitamnya tampak seperti terbuat dari baja. Ada bola api yang menari-nari di atasnya seperti nyala api neraka. Tubuhnya sangat besar hingga hampir sebesar seluruh laut meraj. Itu seperti awan kelabu yang terbakar, memancarkan kekuatan destruktif di udara, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya berlutut dan tunduk. Burung Neter Surgawi Banyak orang berteriak ngeri, Ya Tuhan, itu benar-benar keluar. Burung Neter Surgawi membuka segelnya dan muncul kembali di dunia. Namun, ia tidak pergi. Sebaliknya, ia berputar-putar di langit. Alasannya karena ada beberapa rantai hitam di tubuhnya yang mengikat tubuhnya. Rantai itu berwarna hitam pekat seolah terbuat dari besi dari neraka. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan cermat, mereka tidak akan diperhatikan. Ini karena warna tubuh Heavenly Neter Bird terlalu mirip. Seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Faktanya, rantai ini awalnya tidak berwarna seperti ini. Awalnya berwarna biru-biru. Namun, setelah dibakar oleh api hitam Heavenly Neter Bird selama ribuan tahun, warnanya menjadi hitam. Namun, ini juga menunjukkan betapa menakutkannya rantai ini dari sudut pandang lain. Setelah dibakar oleh api hitam yang begitu kuat selama ribuan tahun, mereka tidak pecah. Bahkan tidak ada celah. Sungguh sulit dipercaya. Di kejauhan, banyak kultifator memandang dengan ngeri. Melihat sosok menakutkan itu, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Beberapa murid yang lebih lemah bahkan gemetar dan duduk di tanah. Apakah ini burung Neter Surgawi? Terlalu menakutkan. Hanya aura ini saja yang tak tertahankan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli Heaven Roll, seekor burung iblis kuno. Meski telah ditekan selama ribuan tahun dan tidak lagi sekuat sebelumnya, auranya tidak lebih lemah dari raja. Seberapa kuatkah Heavenly Neteh Bird saat berada di puncaknya? Meskipun telah ditekan selama ribuan tahun, aura Heavenly Neteh Bird masih terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh siapapun. Di langit, tubuh besar Heavenly Neteh Bird menutupi langit. Ia mengepakkan sayapnya dalam upaya melepaskan diri dari rantai hitam. Namun, semakin ia berjuang, semakin ketat pengekangannya. Mengaum. Dengan raungan marah, burung neter surgawi membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan api hitam. Api hitam menyembur keluar seperti bola api dari neraka dan menghantam permukaan laut dalam sekejap. Tiba-tiba, kobaran api menyebar ke seluruh permukaan laut, menutupi lebih dari separuh laut. Setan laut yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan saat mereka dibakar menjadi abu oleh api hitam. Setelah melakukan semua ini, Heavenly Neteh Bird sepertinya masih kebingungan. Itu memuntahkan seberkas api hitam lainnya. Tiba-tiba, laut ditembus dan kota bawah laut dihancurkan dengan tanah oleh pancaran api hitam. Monster laut yang belum melarikan diri juga tertinggal di dasar laut selamanya di bawah hantaman ini. Darah menyebar dan mewarnai seluruh laut menjadi merah. Tangisan menyedihkan yang tak ada habisnya naik dan turun satu demi satu. Seluruh lautan sepertinya telah berubah menjadi neraka asura. Monster laut yang masih hidup merasa kulit kepala mereka mati rasa saat mereka berlari keluar dengan panik. Burung neter surgawi melebarkan sayapnya dan menutupi langit seperti dua awan gelap. Ia berjuang sekuat tenaga dan terbang ke langit. Gemuruh. Kemudian, seluruh tanah mulai bergetar seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ribuan mil, menyebar ke segala arah. Laut semakin bergejolak saat ombak bergulung dan menderu. Tubuh heavenly netebert ditutupi oleh api hitam. Itu seperti burung dewa dunia bawah yang dengan cepat terbang ke langit. Ledakan. Dengan suara yang menggemparkan bumi, sebuah kawah besar muncul di tanah. Air laut yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kawah. Di bawah perjuangan burung tenang surgawi, segel yang rusak itu akhirnya rusak. Rantai itu juga meninggalkan tanah dan terbang ke langit bersama burung tenang surgawi. Namun, rantai hitam itu sangat cerdas. Saat mereka meninggalkan segel, mereka terjalin dan dengan cepat melilit tubuh heavenly netebert. Hal ini membuat heavenly netebert, yang baru saja lolos dari segel, sangat marah. Api di tubuhnya melonjak saat ia mencoba melepaskan diri dari rantai hitam. Namun, setelah berjuang sekian lama, tidak membuahkan hasil. Terlebih lagi, rantainya menjadi semakin erat seolah-olah akan tenggelam ke dalam dagingnya. Rantai astral sialan, mereka tidak hanya menjebakku selama ribuan tahun, tapi mereka bahkan menyerap energiku untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Yang lebih parahnya adalah aku telah terjebak di sembilan dunia bawah selama bertahun-tahun. Aku bahkan tidak bisa menyerap energi dari dunia luar. Ah, Daois Chang Song yang terkutuk. Suatu hari nanti, aku akan memutuskan rantai ini dan menghancurkan dunia rahasiamu sepenuhnya. Namun, tidak peduli seberapa banyak kamu menghitungnya, kamu tidak dapat memperkirakan bahwa aku akan membuka segelnya lagi. Tunggu sampai aku menemukan sarangmu di alam rahasia dan menghancurkan rantai astral ini. Mari kita lihat apakah ada orang di dunia ini yang bisa menghentikanku. Suara menakutkan Heavenly Netebert bagaikan guntur, disertai api hitam yang membombardir segala arah. Seketika, segala sesuatu dalam radius seribu mil diratakan. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat menghilang ke langit. Tidak lama setelah Heavenly Netebert menghilang, makhluk yang masih hidup akhirnya menghela nafas lega. Mereka adalah murid dari tiga sekte besar. Wajah mereka pucat saat mereka duduk di tanah, terengah-engah. Apa yang terjadi tadi terlalu menakutkan? Jika Heavenly Netebert bertahan lebih lama, itu pasti akan mempengaruhi mereka. Pada saat itu, mereka tidak akan bisa melarikan diri dan akan menghilang dari dunia ini selamanya seperti iblis laut. Namun, burung neter surgawi tidak tertarik pada mereka. Ia hanya membunuh iblis laut untuk melampiaskan amarahnya selama ribuan tahun. Tujuan sebenarnya adalah memutus rantai astral di tubuhnya dan mendapatkan kebebasan sejati. Ini karena rantai astral sangat istimewa. Tidak hanya membatasi tubuhnya, tetapi juga mencegahnya untuk berkultivasi. Oleh karena itu, ia harus memutus rantai astral untuk kembali ke kondisi puncaknya. Setelah burung neter surgawi pergi, para iblis laut yang masih hidup semuanya melarikan diri. Para pembudidaya dari tiga sekte besar juga buru-buru pergi dan melarikan diri. Siapa yang tahu jika Heavenly Neteh Bird akan kembali? Jika mereka menemukannya, semuanya akan berakhir. Saat semua orang melarikan diri, dua sosok terbang ke arah yang berlawanan. Mereka terbang ke arah yang ditinggalkan oleh Heavenly Neteh Bird. Kedua tokoh ini adalah Lin Suan dan Zhao Sui. Keduanya tidak terbang di udara. Sebaliknya, mereka berlari menyusuri tanah. Meski begitu, kecepatan mereka sangat cepat. Itu seperti dua sambaran petir yang melintas. 1105 Lin Suan, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk mengikuti Heavenly Neteh Bird? Jika kita ketahuan, kita tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Zhao Sui khawatir karena kehancuran yang disebabkan oleh burung neter surgawi terlalu mengerikan. Bahkan laut meraj yang menakutkan pun menguap, apalagi dua manusia. Lin Suan lebih tenang. Dia berkata, jangan khawatir, kita tidak perlu mengikuti terlalu dekat. Kita hanya perlu mengikuti sisa api hitam. Burung neter surgawi pasti terhubung dengan wilayah rahasia. Ia pasti tahu di mana inti wilayah rahasia berada. Itulah tempat paling berharga di wilayah rahasia. Mendengar ini, Zhao Sui menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar. Memang benar, wilayah rahasia surgawi terpencil sangatlah luas. Meski ada manusia yang masuk setiap saat, mereka hanya menjelajahi sepersepuluh wilayah. Masih ada 90% wilayah yang belum dijelajahi manusia. Jika mereka mengikuti Heavenly Neteh Bird, mereka mungkin benar-benar dapat menemukan inti wilayah rahasia. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan mengikuti. Keduanya tidak berani terlalu dekat. Namun, mustahil bagi mereka untuk terlalu dekat. Burung Neter surgawi terlalu cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah menghilang. Untungnya, api hitam di tubuhnya tersebar di tanah dan membimbing Lin Suan dan Zhao Sui. Namun, mereka secara bertahap menyadari bahwa api hitam di tanah berkurang dengan cepat. Ini berarti kecepatan Heavenly Neteh Bird telah mencapai tingkat yang mengerikan. Namun, keduanya ahli dalam kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa mereka sangat kuat dan sensitif. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak dapat menemukan api hitam, mereka dapat merasakan jejak yang ditinggalkan oleh api hitam di udara. Dengan jejak tersebut, mereka bisa terus mengikuti. Ketika mereka menyadari bahwa api hitam bertahan lama di udara, mereka berdua menjadi tenang dan mengikuti perlahan. Kini, mereka berdua tidak sedang terburu-buru. Mereka percaya bahwa selama mereka mempertahankan kecepatan dan mengikuti api hitam, mereka pada akhirnya akan menemukan Heavenly Neteh Bird. Sepanjang perjalanan, Zhao Sue bahkan mencoba menyerap energi dari Dragon Ball. Lin Xuan juga tidak menganggur. Dia juga akan dengan cepat menyerap energi dari bola roh air. Keduanya berjalan dan berkultivasi. Hari-hari mereka sangat memuaskan. Beberapa hari kemudian, Lin Xuan mengerutkan kening saat dia merasakan energi yang mirip dengan Dragon Ball pada Zhao Sue. Tidak hanya itu, aura ini juga membawa jejak ki jahat. Setelah mengerutkan kening dan merenung sejenak, Lin Xuan akhirnya berbicara. Apakah kamu benar-benar tidak takut dengan reaksi Evil Qi? Jika kita kehilangan kendali pada saat itu, saya khawatir kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Setelah mendengar peringatan Lin Xuan, Zhao Sue tetap tanpa ekspresi. Dia berkata dengan lemah, jangan khawatir, aku hanya menyerap sebagian kecil dari kekuatan Dragon Ball. Tujuan sebenarnya tidak dipersiapkan untukku. Bukan untukmu. Kali ini, giliran Lin Xuan yang tercengang. Dia tidak mengerti apa maksud Zhao Sue. Apakah dia ingin memberikan Dragon Ball kepada orang lain? Namun, Zhao Sue tidak menjawab dan dia terlalu malu untuk bertanya lebih lanjut. Tapi dia segera mengerti. Setelah hari berikutnya, Zhao Sue berhenti menyerap energi dari Dragon Ball. Dia tidak mentransfer Dragon Ball kepada orang lain. Sebaliknya, bayangan abu-abu muncul di belakangnya. Bayangannya sangat kabur, seperti mata tertutup. Mata langit virtual. Melihat bayangan ini, Lin Xuan sedikit terkejut. Dia tahu bahwa ini adalah kahlian utama Zhao Sue, tetapi dia tidak menyangka dia akan menggunakannya sekarang. Zhao Sue tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia menempatkan Dragon Ball ke dalam mata langit virtual dan melanjutkan perjalanannya. Mata langit virtual bergetar sedikit, lalu menelan Dragon Ball sepenuhnya dan mulai menyerap energi dari Dragon Ball. Ini. Lin Xuan terkejut. Dia baru sekarang mengerti bahwa Dragon Ball disiapkan untuk mata langit virtual. Di saat yang sama, Naga Merah dengan cepat mengirimkan pesan. Nak, sebaiknya kamu berhati-hati. Mata langit virtual ini sangat jahat. Legenda mengatakan bahwa ketika dikembangkan hingga puncaknya, kamu dapat memanggil mata jahat yang nyata. Mata jahat yang nyata, apakah itu asli atau palsu? Apa mata jahat ini? Lin Xuan terkejut. Aku tidak yakin apa sebenarnya itu, tapi dari sejarah, pejuang manapun yang mengembangkan mata langit virtual tidak memiliki akhir yang baik. Jika gadis kecil ini bersikeras untuk mengolahnya, saya khawatir dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik di masa depan. Mendengar ini, hati Lin Xuan bergetar. Kemudian, dia dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Naga Merah. Pada akhirnya, dia terdiam. Ini karena Naga Merah tidak tahu terlalu banyak. Namun, dari beberapa kalimat ini, dapat diketahui bahwa Void Sky Eye itu sangat aneh. Itu adalah teknik jahat yang terkenal di zaman kuno. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana Zhao Sue memperoleh keterampilan ini, tetapi tampaknya mustahil untuk membuatnya berhenti mengolahnya. Sepertinya dia hanya bisa memikirkan cara di masa depan. Saat Lin Xuan dan yang lainnya bergegas, para murid sekte lain di alam rahasia langit terpencil juga bergerak cepat, mencari peluang dan harta mereka sendiri. Di pegunungan, ada sebuah gua. Di depan gua, ada banyak prajurit. Orang-orang ini adalah murid elit dari berbagai sekte. Di depan gua, terdengar suara yang menentang kerumunan. Tria ini mengenakan kemeja biru. Matanya dalam seperti langit berbintang. Meskipun dia tidak memancarkan aura menakutkan, dia memblokir kerumunan di luar gua dengan kekuatannya sendiri. Sencong, meskipun kamu adalah anggota Istana Raja, mustahil bagimu untuk mengambil harta itu untuk dirimu sendiri. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berjubah putih. Dia memegang pedang di tangannya. Pedang itu bergetar dengan aura dingin yang menggigit. Namun, meski pedang kita jam, ada banyak luka di tubuhnya. Jubah putihnya juga robek beberapa kali, dan ada sedikit noda darah di atasnya. Dia melihat sosok di depannya dan berkata dengan dingin. Benar, bukankah itu hanya sebuah tablet batu? Kenapa kamu ingin mengambilnya sendiri? Kenapa kita tidak memahaminya bersama? Kata seorang wanita cantik, dia melihat ke gua dengan mata berkedip-kedip. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melawan tiga yang terhormat tingkat ketujuh? Kali ini, yang berbicara adalah seorang lelaki tua. Tiga yang terhormat tingkat ketujuh. Tidak disangka mereka bertiga sebenarnya adalah yang terhormat tingkat ketujuh. Ini terlalu mengejutkan. Jika ketiga yang terhormat tingkat ketujuh bergabung, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun, pria bernama Sen Cong itu tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dia menatap mereka bertiga dan berkata dengan tenang. Hanya tiga yang terhormat tingkat ketujuh di tahap awal. Kalian tidak cukup. Sombong. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Orang tua itu sangat marah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan aura di tubuhnya meledak. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan mengelilingi lelaki tua itu, memancarkan aura yang tajam. 1106. Di saat yang sama, dua lainnya meraung dan mengedarkan aura mereka secara maksimal. Garis-garis pedangki yang tajam mengelilingi pemuda itu, membuatnya tampak seperti pedang. Di sisi lain, seberkas cahaya warna-warni terbentuk di tubuh wanita itu dan menyelimutinya. Mencari kematian, saya pikir kamu lah yang mencari kematian. Sen Cong tidak takut dengan tiga pembangkit tenaga listrik peringkat tujuh. Lalu, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk. Petir mendominasi dunia. Orang tua berbaju abu-abu juga menyerang. Petir menyambar di langit dan membentuk binatang petir yang ganas. Itu menyerang ke depan dengan cepat dengan kilatan petir yang tak ada habisnya. Namun, jarinya terlalu tajam. Itu seperti tombak dewa yang bisa menembus segalanya. Dalam sekejap, lautan petir yang memancarkan aura menakutkan terbelah. Kemudian, sinar jari itu meluncur ke arah lelaki tua berbaju abu-abu itu. Ledakan. Ada suara yang menggemparkan bumi. Sinar jari menerpa tubuh lelaki tua itu dan memaksanya mundur. Lelaki tua berlengan abu-abu itu mati rasa. Dia terus mundur dan mengeluarkan setegup darah. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Ini sulit dipercaya. Sen Chong hanya seorang yang terhormat peringkat ketujuh, tapi dia bisa dengan mudah melukai para kultifator dengan level yang sama. Ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Apakah ini kekuatan dari pembangkit tenaga listrik dari Istana Raja? Sungguh menakutkan. Para pembudidaya dengan level yang sama dari sekte besar lainnya tidak dapat bersaing dengannya sama sekali. Tidakkah kamu menyadari bahwa Sen Chong bahkan belum bergerak setelah bertarung dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik dalam waktu yang lama? Semua orang terkejut. Kulit kepala mereka mati rasa karena kekuatan yang ditunjukkan Sen Chong sungguh menakutkan. Di depan mereka, tiga pembangkit tenaga listrik bertarung dengan sengit. Momentumnya sangat menakutkan, dan cahayanya melesat ke langit. Namun, dalam tabrakan hebat ini, Sen Chong seperti batu besar dan pohon pinus. Dia berdiri dengan mantap di lapangan dan tidak bergerak satu langkah pun. Boom-boom-boom. Pada akhirnya, Sen Chong meraum dan dengan cepat melancarkan tiga pukulan, memaksa tiga yang terhormat peringkat tujuh mundur. Tiga yang terhormat peringkat tujuh terpaksa mundur dan terbang. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Lelaki tua berbaju abu-abu itu meraum dengan ganas dan berpura-pura gila. Dia tidak percaya Lin Fan bisa bertarung melawan tiga yang mulia peringkat tujuh. Orang harus tahu bahwa mereka berada di level yang sama. Namun, kesenjangan di antara mereka sangat besar. Dia tidak dapat menerima hal ini. Bukan hanya sesepu berjubah abu-abu, dua yang mulia tingkat ketujuh lainnya juga sama terkejutnya. Pukulan tadi terlalu menakutkan. Itu mengguncang darah dan ki mereka hingga mereka dikirim terbang. Terlebih lagi, dari awal hingga akhir, Sen Chong tidak bergerak satu langkah pun. Dengan kata lain, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya saat menghadapi mereka bertiga sebelumnya. Memikirkan hal ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka memandang sosok itu dengan ketakutan. Sen Chong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mengamati sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam. Aku sudah mengatakan bahwa kalian bertiga bukan tandinganku. Sekarang setelah pertempuran selesai, semua yang ada di gua ini adalah milikku. Jika kamu tidak yakin, kita bisa bertarung lagi. Tentu saja, kali ini aku tidak akan bersikap lunak. Di akhir pidatonya, matanya berangsur-angsur menjadi tajam, seperti dua bilah surgawi yang menembus kehampaan. Tidak ada apapun di dalam gua kecuali sebuah tablet batu berukir besar. Ini bukanlah tablet batu biasa. Itu ditinggalkan oleh seorang raja. Itu mencatat beberapa seni bela diri yang tiada taranya, serta pengalaman berharga para raja. Dapat dikatakan bahwa ini adalah harta karun yang dapat membuat hukum tanpa batas menjadi gila. Namun, barang berharga ini sekarang menjadi milik Sen Chong. Semua orang marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. General Manager Sen tersenyum tipis dan berbalik untuk berjalan menuju gua. Namun, pada saat ini, kekuatan yang sangat kuat melonjak dari jauh. Kekuatan ini sangat menakutkan seolah bisa menghancurkan dunia. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Siapa ini? Apakah ahli yang tiada taranya akan datang? Banyak seniman bela diri yang ketakutan. Ada pun tiga yang mulia lapisan surgawi ketujuh, wajah mereka serius saat mereka melihat ke atas dengan kaget. Itu karena kekuatan itu membuat mereka gemetar tak terkendali. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi, dan mereka hanya akan gemetar tak terkendali saat menghadapi seorang raja. Seorang raja, inilah ora seorang raja. Mustahil, bagaimana mungkin, bagaimana seorang raja bisa memasuki alam misteri langit terpencil? Mungkinkah itu Raja Pribumi di sini? Ketiga pembangkit tenaga listrik itu ketakutan dan tidak dapat mempercayainya. Sen Chong berhenti, dan ekspresinya sangat suram. Semua otot di tubuhnya menegang, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi dengan cepat. Dia sangat gugup. Kekuatan ini terlalu kuat, sama sekali tidak kalah dengan nenek moyang keluarganya. Saat semua orang sangat gugup, bayangan hitam besar menyapu langit. Angin menderu-deru, kilat menyambar, dan nyala api hitam yang tak terhitung jumlahnya menari-nari. Seluruh kekosongan itu hancur. Apa? Sebenarnya apa itu? Ketika orang banyak melihat sosok seperti gunung itu, mereka semua tercengang. Sosok itu begitu besar hingga menutupi seluruh langit. Kemanapun ia melewatinya, hal itu menciptakan pemandangan yang menakutkan. Terlebih lagi, ada gelombang panas yang tak tertahankan di udara. Mereka tahu bahwa itu jelas bukan manusia. Binatang iblis? Sebenarnya ada binatang iblis yang menakutkan di sini. Sepertinya dia adalah Raja Monster. Saat memikirkan hal ini, semua orang gemetar. Untungnya, Raja Monster tidak datang menjemput mereka. Ia tidak berhenti di situ sama sekali dan terbang melewatinya dengan cepat. Namun, ketika api hitam jatuh dari langit dan mendarat di tubuh para ahli bela diri, banyak dari mereka terbakar menjadi abu. Seketika, teriakan terdengar, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri untuk menghindari api hitam yang jatuh dari langit. Sencong mengerutkan kening. Dia juga mengayunkan tubuhnya dan dengan cepat menghindari api hitam. Binatang iblis macam apa yang memiliki aura api yang mengerikan dan aura kuno yang sunyi. Wajah Sencong sangat muram. Dia menyadari bahwa segala sesuatunya berada di luar kendalinya. Dalam kecerdasan sebelumnya, tidak ada binatang iblis yang tiada taranya. Faktanya, ini hanyalah sebuah episode kecil. Kemanapun burung surgawi neter lewat, ia menciptakan pemandangan hari kiamat. Di tengah perjalanan, banyak gunung dan pepohonan yang hancur. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mati dalam bencana tersebut. Bahkan ada beberapa manusia malang yang tewas dalam bencana ini. Di kedalaman alam rahasia surgawi terpencil, ada sebuah pohon kuno yang besar. Itu seperti gunung besar yang menembus awan. Di bawah pohon kuno, ada seorang pemuda jangkung dan tegap dengan wajah dingin. Dia bertarung dengan binatang iblis di sekitarnya. Binatang iblis itu memiliki wajah manusia dan tubuh binatang. Tubuh mereka memancarkan cahaya hijau. Saat mereka mengepakkan sayapnya, mereka menciptakan tornado. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh ruangan dan dengan cepat menebas pemuda yang dingin itu. Semua binatang iblis ini adalah binatang setan angin. Mereka sangat kuat. Masing-masing dari mereka berada di atas surga ke-6 dari alam kehormatan bela diri. Pemimpinnya bahkan adalah jenderal iblis yang kuat yang setara dengan surga ke-7 di alam manusia. Manusia tidak akan berani terlibat dengan sekelompok binatang iblis yang menakutkan. Namun, pemuda itu datang ke sini dan tidak takut pada begitu banyak binatang iblis. 8 Pedang Jurang Laut Pemuda itu mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebasnya. 1107 Sinar pedang yang menyilaukan menyala dan seluruh ruangan dengan cepat dimusnahkan. Aura tajam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Binatang angin iblis di sekitarnya berteriak kesakitan saat tubuh mereka terbelah dua oleh pedang. Tanah retak terbuka dan retakan yang tak terhitung jumlahnya meluas hingga kekejauhan. Jauh di belakang pohon kuno itu ada sosok buram. Dia melihat pemandangan di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Yan Feng memang seorang jenius luar biasa dari Istana Dewa Perang. Dia telah mencapai alam terhormat surga ketujuh di usia yang begitu muda. Lagi pula, pedang itu seharusnya adalah seni bela diri kelas bumi, 8 Pedang Laut. Aku tidak menyangka dia akan memahaminya sampai tingkat seperti itu. Sosok buram itu bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya serius. Pemuda bernama Yan Feng membunuh binatang iblis di sekitarnya dan berjalan menuju pohon kuno yang besar. Menurut peta, setelah melewati pohon setan seribu tahun, saya tidak akan jauh dari Istana Pinus. Yan Feng bergumam. Sebagai murid inti Istana Dewa Perang dan seorang jenius yang tiada taraf, dia mengetahui lebih banyak informasi. Yang lebih beruntung lagi adalah dia langsung dikirim ke sekitar area inti setelah memasuki alam rahasia langit terpencil. Oleh karena itu, dia berkesempatan menemukan Istana Pinus. Namun, di saat berikutnya, tubuhnya gemetar, dan dia tiba-tiba berbalik. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini karena ada aura yang sangat kuat di belakangnya. Seolah-olah iblis yang tiada taranya akan menghancurkan dunia. Merasakan aura ini, tubuhnya membeku. Darah di tubuhnya sepertinya membeku, dan dia tidak bisa mengaktifkannya sama sekali. Penekanan. Ini adalah penindasan mutlak. Keringat dingin membasahi wajah Yan Feng. Dia tidak tahu siapa yang ada di belakangnya, tapi dia tahu jika pihak lain ingin menyerang, auranya saja yang bisa membunuhnya. Saat berikutnya, dia berbalik dan melihat Jin Xiumu, yang sangat terkejut. Seekor burung dewa hitam raksasa terbang melintasi langit, membawa lautan api dan angin liar yang tak ada habisnya. Seluruh langit hancur tak bisa dikenali lagi. Saat ia mengepakkan sayapnya, gunung-gunung dalam radius 10.000 mil runtuh, berubah menjadi air dan kerikil. Pemandangan mengerikan ini mengejutkan Yan Feng. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah raja binatang iblis yang begitu kuat sepertinya juga mengincar istana Pinus. Melihat pemandangan ini, ekspresinya sangat jelek. Ini karena hanya istana dewa perang yang mengetahui tentang istana Pinus. Pasukan lain tidak mengetahuinya. Terlebih lagi, lokasi Deep Pine Hall sangat misterius. Seniman bela diri biasa tidak dapat menemukannya sama sekali. Jika dia tidak cukup beruntung untuk diteleportasi ke sekitar Deep Pine Hall, dia tidak akan bisa menemukannya bahkan jika dia tahu tentang Deep Pine Hall. Namun, kemunculan tiba-tiba iblis tak tertandingi ini mengganggu segalanya. Ini karena pihak lain terlalu mencolok dan terlalu mencolok. Kemanapun mereka lewat, semuanya hancur. Keributan sebesar itu pasti akan menarik perhatian para penggarap lainnya di alam mistik. Selanjutnya, target mereka adalah Dark Pine Hall. Jika seseorang menganalisisnya dengan cermat, mereka akan dapat mengetahui keberadaan Deep Pine Hall. Banyak seniman bela diri bahkan bertindak setelah mendengar berita tersebut. Pada saat itu, Dark Pine Hall bukan lagi rahasia. Tapi ini lebih baik, Yan Feng menarik napas dalam-dalam. Awalnya, saya sakit kepala karena formasi pembatas yang kuat di Istana Deep Pine. Sekarang kita memiliki Raja Yao yang tak tertandingi ini, saya pikir kita harus mampu menembus banyak formasi pembatas. Kita bahkan mungkin bisa memasukinya. Bibir Yan Feng membentuk senyuman dingin. Memang benar, Deep Pine Hall adalah inti dari dunia mistik. Itu pasti memiliki formasi pertahanan yang kuat. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk sepenuhnya menembus formasi yang membatasi ini. Namun, sekarang berbeda. Dengan binatang iblis tingkat raja ini, akan lebih mudah untuk menerobos formasi terbatas di Deep Pine Hall. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan tanduk diok berbentuk bulan sabit dari cincin penyimpanannya dan dengan cepat mengirim pesan ke sana. Ini adalah salah satu metode yang digunakan Istana Dewa Perang untuk mengirimkan informasi. Dengan mentransmisikan suaranya ke dalam tanduk diok, tulisan di dalamnya akan memungkinkan orang yang memegang tanduk diok yang sama untuk mendengar berita tersebut. Itu sangat nyaman. Setelah mengirim pesan ke teman-temannya, sosok Yan Feng melintas dan dengan cepat bergegas menuju Deep Pine Hall. Heavenly Neteber telah menyebabkan keributan besar di alam mistik. Dalam sekejap, banyak seniman bela diri yang mengetahui bahwa ada Raja Yao yang tiada tarannya di alam mistik. Itu sangat kejam. Dengan mengangkat tangannya, ia bisa menghancurkan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat kejam, menyebabkan ribuan binatang iblis mati dalam sebuah bencana. Namun, tidak semua orang berpikir demikian. Ada beberapa orang yang memperhatikan bahwa Raja Yao tampak tidak sabar dan ingin pergi ke suatu tempat. Faktanya, banyak orang sudah memutuskan untuk segera mengikuti dan melihat-lihat. Ini karena pasti ada hal baik di tempat yang bisa menggerakkan Raja Yao. Dalam sekejap, seluruh alam rahasia langit tersembunyi menjadi gempar. Di antara mereka, yang paling tenang adalah Lin Suan dan Zhao Sui. Mereka sudah lama mengetahui keberadaan burung surgawi neter dan tahu ke mana ia ingin pergi. Keduanya terus mengikuti dari belakang. Mereka sama sekali tidak terburu-buru. Mereka berkultivasi sambil mengikuti. Mereka tidak takut kehilangan jejak karena Heavenly Netheber terlalu mendominasi. Kemana pun ia pergi, segala sesuatunya akan lenyap. Lin Suan dan Zhao Sui hanya perlu mengikuti area yang hancur. Saat mereka bergegas, Lin Suan menemukan bahwa energi spiritual di sekitarnya semakin padat. Dia tahu bahwa mereka sudah dekat dengan inti alam mistik. Oleh karena itu, perjalanan selanjutnya tidaklah mudah. Ini karena mereka sering bertemu dengan binatang iblis yang kuat di sepanjang jalan. Mereka juga melihat banyak seniman bela diri yang memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Tentu saja, keuntungan yang mereka peroleh selama ini tidaklah sedikit. Bagaimanapun, ini adalah zona inti. Ada lebih banyak harta karun di sini daripada di pinggiran. Dengan Lin Suan dan Zhao Sui, bersama dengan naga merah dan monyet putri salju, kombinasi ini seperti ikan di air di zona inti. Setelah berjalan setengah hari, keduanya berhenti untuk beristirahat dan memperkuat kultivasi mereka. Saat mereka semakin dekat ke zona inti, lingkungan sekitar menjadi semakin berbahaya. Oleh karena itu, keduanya harus menjaga kekuatan fisik agar mampu menghadapi situasi yang tiba-tiba. Setelah menemukan gunung yang aman, naga merah menyiapkan beberapa formasi. Kemudian, Lin Suan dan Zhao Sui duduk bersila dan mulai mengatur pernapasan dan berkultivasi. Lin Suan mengeluarkan mutiara roh air dan menggunakan seni rahasia umur panjang untuk menyerap energi di dalamnya. Pada saat yang sama, dia memahami elemen tipe air di dalamnya untuk menyempurnakan jiwa bela diri terata es miliknya. Selain banyaknya harta karun di alam rahasia langit tersembunyi, energi spiritual di sini juga lebih padat daripada di dunia luar. Dapat dikatakan bahwa berkultivasi di sini pasti hasilnya dua kali lipat dengan setengah usaha. Tidak lama kemudian, Lin Suan telah memulihkan semua energi spiritual yang dia konsumsi selama perjalanan. Selanjutnya, dia harus fokus meningkatkan budidayanya. Dia sekarang berada di surga kelima dari alam yang mulia dan menerobos ke surga ke enam. Dia membutuhkan akumulasi energi spiritual yang sangat kuat. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyerap energi spiritual di dalam mutiara roh air untuk meningkatkan ketebalan perlindungan energi spiritualnya sebagai persiapan untuk menerobos ke surga ke enam dari alam yang mulia. 1108. Zhao Sui juga duduk bersila dan memejamkan mata. Telapak tangannya membentuk segel aneh dan mata ilusi muncul di belakangnya. Itu memancarkan energi yang aneh. Zhao Sui jelas menggunakan Void Skyye untuk menyerap energi di dalam mutiara naga untuk memperkuat dirinya. Namun, dia tidak menyerapnya secara langsung. Sebaliknya, dia membiarkan Void Skyye menyerap energi di dalam mutiara naga. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kekuatannya, tetapi juga memungkinkannya melepaskan diri dari pengaruh kidarah di dalam mutiara naga. Void Skyye mulai berdenyut secara ritmis. Setiap kali berdenyut, ia akan mengeluarkan aura yang kuat. Bahkan Lin Suan, yang berada di sampingnya, terkejut. Seperti yang diharapkan dari teknik budidaya kuno yang terkenal, Void Skyye benar-benar menakjubkan. Fluktuasi yang dihasilkannya bahkan mengejutkan Lin Suan. Hanya ada sedikit teknik budidaya yang dapat menimbulkan efek seperti itu pada dirinya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa luar biasa Void Skyye itu. Namun, ini juga yang dia khawatirkan. Mata langit hampa itu terlalu aneh. Dia takut Zhao Sui tidak akan bisa mengendalikannya di masa depan. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Suan menutup matanya dan menyerap energi di dalam mutiara roh air lagi. Saat ia menyerap, budidayanya juga meningkat sedikit demi sedikit. Setengah hari kemudian, dia membuka matanya dan menyingkirkan mutiara roh air. Dia telah mencapai batas atas jumlah energi yang bisa dia serap. Jika dia menyerapnya lagi, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Sekarang, dia bisa menggunakannya dengan bebas. Setelah menyerap energi mutiara roh air, Lin Suan memandang Zhao Sui dan melihat bahwa dia masih berkultivasi. Maka, dia mulai berkultivasi. Kali ini, dia tidak berkultivasi. Sebaliknya, dia mulai memahami warisan pedang darah. Saat ini, ia memiliki empat seni bela diri yang merupakan pilar terkuatnya. Dua di antaranya adalah seni bela diri kelas bumi, Gale Lightning Sword Art dan Phantom Demon Steps. Dua lainnya adalah warisan Raja. Salah satunya adalah warisan Daupil yang ditinggalkan oleh Niwago Joseon. Yang lainnya adalah warisan pedang darah yang ditinggalkan oleh Raja Pedang Darah. Saat ini, Lin Suan ingin memahami warisan pedang darah. Sebelumnya, dia telah memahami warisan pedang darah tingkat keempat. Sekarang, melihat keadaan buruk di sekelilingnya, dia mendapat pencerahan sekali lagi. Dari namanya saja, sudah bisa dipastikan bahwa warisan pedang darah hanya bisa ditingkatkan melalui pertempuran dan pembantaian. Meskipun Lin Suan tidak terlibat dalam pertempuran sengit hari ini, dia secara pribadi menyaksikan kehancuran yang disebabkan oleh Heaven Neterbird. Kehancuran semacam itu bahkan lebih mengerikan dari pertempuran yang pernah dia alami sebelumnya. Dengan lambayan tangannya, ia bisa menghancurkan gunung dan sungai. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Garis-garis aura pedang berwarna merah darah muncul di sekelilingnya dan dengan cepat mengelilinginya. Noda darah di tanah juga mulai bergetar. Akhirnya, pedang itu berubah menjadi pedang kecil yang dengan cepat melayang di udara. Pada akhirnya, pedang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat Lin Suan berdiri, terhubung bersama untuk membentuk pemandangan neraka. Adegan mengerikan itu menyebabkan binatang iblis yang tersisa di sekitarnya gemetar dan segera melarikan diri. Ledakan. Tiba-tiba, lautan darah melonjak dan dengan cepat terbelah. Kemudian, pedang darah menembus langit dan bumi. Warisan pedang darah. Lin Suan sangat gembira. Dia tidak menyangka bisa menerobos secepat itu. Itu pasti karena dia telah menyaksikan pemandangan yang disebabkan oleh burung heaven ether. Itu terlalu mengejutkan, terlalu menakutkan, dan meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Itu akan memungkinkan dia untuk dengan cepat menerobos warisan pedang darah. Ketika dia menerobos ke tingkat keempat, Lin Suan memahami blutsado doppelganger. Dia seharusnya bisa mendapatkan teknik rahasia baru ketika dia berhasil menembus level kelima. Benar saja, sebuah seni bela diri baru muncul di benaknya. Kegilaan yang haus darah. Tepatnya, itu adalah teknik rahasia yang memungkinkan seorang seniman bela diri membakar esensi darahnya dan memperoleh kekuatan di luar kultifasinya dalam waktu singkat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah metode yang menyelamatkan nyawa. Terlebih lagi, metode membakar esensi darah ini jauh lebih baik daripada metode sembrono yang dilakukan seniman bela diri biasa. Tujuan dari kegilaan yang haus darah bukanlah untuk melukai atau membunuh seorang seniman bela diri, tetapi untuk menggunakan esensi darah secara efektif untuk meningkatkan kekuatan seseorang dalam jangka waktu singkat. Oleh karena itu, menggunakan kegilaan yang haus darah dapat memungkinkan seseorang untuk mengontrol esensi darahnya dalam rentang yang wajar dan memastikan bahwa seniman bela diri tersebut tidak akan terluka. Dengan kata lain, jika Lin Suan menggunakan kegilaan yang haus darah, dia akan bisa mendapatkan kekuatan besar dalam waktu singkat. Setelah itu, dia hanya akan kehilangan esensi darah dan dapat pulih dengan mengonsumsi lebih banyak harta. Landasan seni bela dirinya tidak akan dirugikan. Ini adalah metode yang sangat kuat dari Raja Pedang Darah saat itu. Tentu saja, ada batasan untuk membakar esensi darah. Jika melampaui batas kegilaan yang haus darah, fondasi seseorang akan rusak. Secara umum, selama seseorang tidak menggunakan esensi darah secara sembarangan, tidak akan terjadi apa-apa. Dapat dikatakan bahwa kegilaan yang haus darah adalah teknik rahasia yang sangat bagus. Setelah mengetahui ini, Lin Suan tersenyum. Sekarang, Lin Suan tidak berbeda dengan yang mulia tingkat ke-7 dalam hal pertahanan dan serangan, kecuali fakta bahwa kualitas energi spiritualnya tidak setebal yang mulia tingkat ke-7. Dengan kekuatan tempur Great Dragon Sword Soul miliknya, ditambah dengan kegilaan yang haus darah, dia bisa meletus dengan kekuatan yang jauh melebihi miliknya dalam waktu singkat. Kombinasi keduanya memungkinkan kekuatan tempur Lin Suan mencapai tingkat yang luar biasa. Selain itu, ini hanya kekuatan Lin Suan sendiri. Jika dia menggunakan jiwa pedang naga besar atau ding 10 ribu binatang, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, kedua item ini adalah pilihan terakhirnya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak akan menggunakannya. Setelah mengembalikan semua pedang darah ke tubuhnya, Lin Suan menoleh untuk melihat Zhao Sui dan menyadari bahwa dia sepertinya telah berhenti berkultivasi. Keduanya beristirahat sejenak sebelum berangkat kembali. Kali ini, Lin Suan tidak hanya menuai hasil yang besar, tetapi Zhao Sui juga menuai hasil yang besar. Dia menghembuskan napas pelan dan senyuman muncul di wajah cantiknya. Dragon Ball ini memang merupakan harta karun yang ditinggalkan oleh seorang raja. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu besar. Setelah menyerapnya selama beberapa hari, kekuatannya meningkat secara signifikan. Mata langit virtualnya juga menjadi lebih kokoh. Sebelumnya, virtual sky eye masih sedikit buram. Sekarang, semuanya lebih jelas dari sebelumnya. Terlebih lagi, dari fluktuasi energi yang dipancarkannya, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini membuat Zhao Sui sangat senang. Keduanya berangkat lagi dan terus mengejar Heavenly Netheber. Namun, kali ini, mereka tidak berjalan lama sebelum mereka merasakan gelombang energi spiritual yang kuat di depan mereka. Bersamaan dengan itu terdengar suara pertarungan sengit. Sialan, orang-orang dari istana burung surgawi mengambil bodi giok dan bunga hantu. Cepat kejar, kita tidak bisa membiarkan mereka kabur. Teriakan marah yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Segera setelah itu, sambaran petir yang berapi api melesat ke arah linsuan seperti sambaran petir. Kecepatannya sangat cepat, seperti kilatan petir. Itu juga membawa aura guntur dan api yang panas dan ganas. Melihat ini, wajah Zhao Sui menjadi gelap. Ini karena dia secara alami dapat melihat bahwa tujuan dari sinar cahaya ini adalah untuk menggunakan dia dan linsuan sebagai perisai untuk memblokir para pengejar. Jelas sekali, tindakan ini membuat marah Zhao Sui. 1109 Sambil mendengus dingin, dia memukul dengan telapak tangannya. Astaga! Cahaya itu menyala dengan sangat cepat, meninggalkan orang-orang di belakangnya jauh di belakang. Pemilik cahaya itu adalah seorang pria parubaya. Dia awalnya ingin menggunakan linsuan dan Zhao Sui sebagai perisai, tapi dia tidak berharap mereka menyerangnya. Zhao Sui tidak sengaja melepaskan auranya sebelumnya, jadi seniman bela diri dari istana burung ilahi tidak mengetahui kekuatannya. Namun, melihat penampilan muda Zhao Sui, budidayanya tidak boleh terlalu tinggi. Oleh karena itu, melihat serangan Zhao Sui pada saat ini, pria parubaya dari istana burung ilahi menunjukkan senyuman menghina. Namun, di saat berikutnya, pupil matanya menyusut dan ekspresinya berubah drastis. Telapak tangan itu terlalu menakutkan. bukan hanya lintasannya yang misterius, namun energi yang dikandungnya bahkan lebih mengerikan lagi. Serangan telapak tangan ini dapat dengan mudah membunuh artis bela diri terhormat surga ke-6. Tidak peduli seberapa tinggi budidaya pria parubaya itu, dia hanyalah yang mulia surga ke-6 dan tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, dia mengertakkan giginya dan hanya bisa menggunakan teknik rahasia untuk menstimulasi kekuatan garis keturunan di tubuhnya untuk meningkatkan kecepatannya secara signifikan, sehingga dia bisa menghindari telapak tangan cahaya yang menakutkan itu. Untungnya, dia adalah seorang seniman bela diri dari klan burung ilahi dan memiliki kekuatan garis keturunan burung dewa di tubuhnya. Akhirnya, saat telapak cahaya hendak mengenainya, dia tiba-tiba mempercepat dan menghindari telapak tangan itu. Astaga! Tubuhnya muncul di sisi lain. Wajah seniman bela diri parubaya itu pucat dan dia menghela nafas lega. Kemudian, dia menatap tajam ke arah Zausue dan hendak pergi. Saat ini, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Di sekitar seniman bela diri parubaya, udara berfluktuasi dan pedang darah muncul, membentuk sangkar dan menjebaknya. Yang mulia parubaya sangat marah dan melawan dengan panik, tetapi tidak berhasil. Tidak hanya itu, darah di tubuhnya hampir terserap oleh pedang darah aneh tersebut. Melihat ini, wajah yang mulia parubaya dari istana burung ilahi menjadi gelap. Dia tahu bahwa dia telah menendang lempengan besi kali ini. Meskipun dua orang di depannya masih muda, kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Setidaknya, mereka berada di atasnya. Kalian berdua, ayo bicara baik-baik. Jangan bertengkar lagi. Merasakan aura darah yang semakin menakutkan, pria parubaya dari istana burung ilahi begitu ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Dia hanya bisa dengan cepat memohon belas kasihan. Namun, Lin Suan dan Zausue tidak bereaksi sama sekali. Melihat situasi ini, seniman bela diri parubaya itu dipenuhi dengan penyesalan. Ada begitu banyak arah di segala arah. Kenapa dia tidak pergi? Kenapa dia harus memilih arah? Awalnya, dia ingin menggunakan Lin Suan dan Zausue sebagai tameng. Sekarang, sepertinya dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dia provokasi sama sekali. Kekuatan manakah yang dimiliki kedua pemuda ini? Sebenarnya sangat menakutkan. Seharusnya tidak demikian. Bahkan jika dia adalah murid istana raja, dia tidak mungkin begitu menakutkan. Rajurit parubaya dari Divine Bird Palace merasakan kulit kepalanya mati rasa saat dia terus berpikir. Kalian berdua, aku dari istana burung ilahi. Jika kalian melepaskanku, istana burung ilahi akan memberimu hadiah yang mahal. Pada akhirnya, seniman bela diri parubaya itu mengertakkan gigi dan mengungkapkan identitasnya. Istana burung ilahi. Mendengar kata-kata ini, bibir Lin Suan membentuk senyuman mengejek. Melihat senyum di wajah Lin Suan, jantung seniman bela diri parubaya itu berdetak kencang. Dia mendapat firasat buruk yang muncul dari lubuk hatinya. Lin Gong Si, bagaimana kita menghadapi orang ini? Zhao Sui bertanya dengan dingin. Sepertinya dia memiliki dua harta karun bagus di tangannya. Mengapa kita tidak merebutnya? Tentu saja kami menginginkan harta karun itu. Tapi karena orang ini berasal dari istana burung ilahi, ayo kita bunuh saja dia. Suara Lin Suan dingin. Dia dan istana burung ilahi adalah musuh bebuyutan. Sekarang dia melihat seorang seniman bela diri dari sisi lain, dia secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mendengar kata-kata Lin Suan, hati seniman bela diri parubaya itu tenggelam ke dasar laut. Namun, dia tidak mau duduk diam dan menunggu kematiannya. Kamu ingin membunuhku? Ini tidak semudah itu. Seniman bela diri parubaya itu sangat tegas. Dia memotong salah satu lengannya dan menggunakan teknik rahasia untuk membentuk ledakan aura yang mengerikan. Itu membuka sangkar pedang darah yang dibentuk oleh Lin Suan. Kemudian, pria parubaya itu melolong panjang dan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Pada saat yang sama, dia mendorong kekuatan garis keturunan di tubuhnya untuk membentuk dua sayap besar di belakang punggungnya. Sayapnya mengepak dan membawanya dengan cepat ke kejauhan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat berikutnya, seniman bela diri parubaya telah melarikan diri ke kejauhan. Lubang bundar itu akan segera menghilang. Dapat dikatakan bahwa tidak mudah bagi yang mulia tingkat enam untuk melarikan diri sejauh ini dalam sekejap. Namun, di depan Lin Suan dan Zhaosue, pria parubaya itu ditakdirkan untuk menderita. Zhaosue mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, mata buram muncul di atasnya dan memancarkan sinar abu-abu. Itu langsung menembus seniman bela diri parubaya. Seniman bela diri parubaya itu menjerit dan jatuh dari langit, mendarat dengan keras di tanah. Para seniman bela diri yang mengejar di belakang kebetulan melihat pemandangan ini dan segera berhenti. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka baru saja tiba dan melihat Zhaosue membunuh seniman bela diri parubaya dari istana burung ilahi dengan mengangkat tangannya. Sedangkan sisanya, mereka tidak tahu sama sekali. Namun, pemandangan ini saja sudah cukup membuat mereka tercengang. Kita harus tahu bahwa pihak lain adalah ahli dari istana burung ilahi. Terlebih lagi, dia adalah yang mulia tingkat 6. Orang seperti ini bisa dikatakan sangat kuat. Namun, dia dibunuh dengan mengangkat tangannya. Ini sungguh sulit dipercaya. Hal yang paling menakutkan adalah pihak lain masih muda dan terlihat seperti generasi muda. Lin Suan dan Zhaosue tidak memperhatikan seniman bela diri yang mengejar mereka. Keduanya mulai mencari harta karun seniman bela diri parubaya. Jika tebakan mereka benar, seniman bela diri parubaya ini seharusnya adalah seorang penatua. Dia seharusnya memiliki banyak harta karun. Namun, Lin Suan mencari sebentar dan menghela nafas sedikit. Meskipun barang-barang di dalam cincin penyimpanan memang merupakan harta karun di mata orang lain, dia tidak tertarik sama sekali. Dia hanya yang mulia tingkat kelima, tetapi dia telah melihat terlalu banyak harta karun. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mempedulikan hal-hal biasa. Namun, ada dua hal yang menarik minatnya. Kedua pedang ini adalah dua harta karun yang baru saja dicuri oleh seniman bela diri parubaya, bodi giok, dan bunga hantu. Bodi giok hanya seukuran buah kenari. Itu sangat jernih dan bersinar dengan cahaya redup. Lin Suan memeriksanya dan menemukan bahwa bodi giok memiliki efek menenangkan, menenangkan, dan menenangkan pikiran. Ini bisa membantu seniman bela diri memasuki kondisi meditasi. Ini dapat membantu seniman bela diri menjaga pikiran tetap jernih dan tidak diganggu oleh roh jahat. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harta karun yang membantu dalam budidaya. Sedangkan bunga hantu Zesi adalah bunga seukuran telapak tangan dengan total enam kelopak. Di setiap kelopaknya terdapat pola misterius. Lin Suan tahu bahwa ini tidak diukir oleh seseorang, tetapi secara alami. Apalagi dia pernah melihat bunga hantu di warisan yang ditinggalkan oleh Niwa of Gojoseon. Itu adalah bunga yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Dapat dikatakan bahwa itu sangat berharga. Pantas saja para seniman bela diri di belakang mereka mengejar mereka. Belum lagi hal-hal lain, hanya dua harta karun ini saja sudah cukup untuk membuat sebagian besar yang mulia bersemangat. Setelah Lin Suan mengetahui kegunaan kedua harta ini, dia berkata perlahan. 1110 Nona Zhao, Anda telah menyerap energi dari Dragon Ball selama beberapa hari terakhir. Meskipun Anda memiliki mata langit virtual, Anda tetap akan terpengaruh oleh energi jahat tersebut. Bodi giyok ini dapat menghilangkan semua energi jahat. Sekarang setelah aku memberikannya kepadamu, itu dapat menekan energi jahat di Dragon Ball. Jika kamu memiliki jiwa spektral, itu dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Itu akan sangat membantu jiwa bela diriku. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Oke. Zhao Sui menganggup ketika dia mendengar pengaturan Lin Suan. Dia tahu bahwa Lin Suan sedang memikirkannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga merasakan bahwa meskipun dia memiliki mata langit void, dia masih diserang oleh aura jahat. Jika dia memiliki jade bodi, dia dapat menekan energi jahat dan meningkatkan kecepatan dia menyerap energi dari Dragon Ball. Dapat dikatakan bahwa hal ini sempurna untuknya. Zhao Sui tersenyum dan menggantungkan jade bodi di lehernya. Tiba-tiba, aura dingin keluar dari bodi giyok dan memasuki tubuhnya, menekan energi jahat. Tubuh Zhao Sui bergetar dan dia merasa jauh lebih rileks. Lin Suan tersenyum ketika melihat perubahan pada Zhao Sui. Fakta bahwa pihak lain mampu menekan aura pembunuh jahat tidak diragukan lagi merupakan kabar baik baginya. Sambil menyeringai, dia menyimpan spektra flower di cincin penyimpanannya. Bunga hantu memiliki efek meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Itu sangat berguna baginya. Bunga hantu ini akan memungkinkan kekuatan jiwa Lin Suan naik ke tingkat lain. Lebih jauh lagi, itu akan semakin memperkuat jiwa pedang naga hebatnya. Namun, Lin Suan tidak langsung mengkonsumsinya. Dia ingin menggunakannya pada saat yang tepat. Tindakan Lin Suan dan Zhao Sui menyebabkan kelompok prajurit di belakang mereka tidak senang. Tiba-tiba, dengusan dingin terdengar dari belakang mereka. Lin Suan mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Tak jauh di belakang, ada sekelompok pendekar. Wajah mereka suram dan penuh dengan niat membunuh. Di depan orang-orang ini berdiri dua sosok. Jelas sekali, kedua orang ini adalah pemimpin dari orang-orang tersebut. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Sui bertanya dengan dingin. Mendengar ini, wajah para seniman bela diri itu menjadi semakin suram. Wanita yang memimpin mendengus dingin dan dengan cepat berkata, kami adalah keluarga Li, salah satu dari delapan keluarga besar di bawah pangeran Ling Feng. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Wanita ini bernama Li Jia dan dia adalah penerus paling menonjol dari generasi muda keluarga Li. Kultifasinya telah mencapai lapisan surgawi ke-6 dari alam yang mulia. Bukankah tidak pantas bagi kalian berdua untuk mengambil barang-barang kami tanpa mengucapkan sepatah katapun? Saat ini, orang lain di samping keluarga Li berbicara. Itu adalah seorang pemuda botak yang juga telah mencapai surga ke-6 dari alam terhormat. Dan siapa Anda? Lin Xuan bertanya dengan cemberut. Saya Sun Tao, murid keluarga Sun, bawahan pangeran Ling Feng. Dia memang anggota keluarga Matahari dan juga murid keluarga Matahari yang paling menonjol. Awalnya, kedua keluarga telah menemukan reruntuhan di sini dan menemukan dua harta karun, bodi giyok dan bunga hantu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa seniman bela diri Istana Burung Ilahi yang tersembunyi akan merebutnya. Oleh karena itu, mereka mencoba yang terbaik untuk mengejar mereka dan apa yang terjadi selanjutnya adalah adegan yang ditemui Lin Xuan dan yang lainnya. Orang-orang dari delapan keluarga besar ini tidak menyangka Lin Xuan dan Zhao Xuan begitu galak. Mereka membunuh seniman bela diri dari Istana Burung Ilahi dalam sekejap dan membagi harta karun di antara mereka. Bagaimana mereka bisa mentoleransi hal seperti itu? Bagaimanapun, kedua harta itu sangat berharga. Meskipun mereka dikejutkan oleh kekuatan Lin Xuan dan Zhao Sui, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi jika perkelahian benar-benar terjadi, mereka tidak takut. Delapan keluarga yang hebat, saya belum pernah mendengarnya. Zhao Sui berkata dengan sedih, benda-benda ini adalah rampasan perang kami, kapan itu menjadi milikmu? Huh, orang-orang dari Istana Burung Ilahi itu merampas barang-barang kita, tentu saja itu milik kita. Lijia mengertakkan gigi dan berkata, Direbut, Zhao Sui mencibir, beraninya kamu mengatakan bahwa barang-barang yang dirampas itu adalah milikmu. Konyol. Tanpa kami, orang-orang dari Istana Burung Ilahi itu pasti sudah lama melarikan diri. Apakah menurutmu dengan kekuatanmu, kamu bisa mengejar mereka? Jadi, aku menyarankanmu untuk segera tersesat, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Seniman bela diri lainnya mungkin terintimidasi oleh reputasi mereka, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali pada Zhao Sui. Mendengar kata-kata Zhao Sui, murid dari kedua keluarga gemetar karena marah. Mereka memandang Zhao Sui satu persatu, ingin membunuhnya. Mereka terlalu marah. Bagaimanapun, keluarga mereka adalah yang terkuat di bawah Pangeran Ling Feng, dan tidak ada yang berani meremehkan mereka. Tapi sekarang, ada yang berani memarahi mereka, dan mereka tidak bisa mentolerirnya. Pemuda Botak, Sun Tao, menatap linsuan dan berkata dengan dingin, Nak, sebaiknya kamu membujuk temanmu untuk dengan patuh menyerahkan barang-barang di tanganmu, dan aku tidak akan mempersulitmu. Kalau tidak, kamu tahu konsekuensinya. Meski sangat marah, mereka tidak mau bertindak gegabuh. Lagipula, selalu ada bahaya di wilayah rahasia, jadi mereka berusaha untuk tidak bertindak jika bisa. Selain itu, mereka ingin menggunakan reputasi dan kekuatan mereka untuk mengintimidasi pihak lain, sehingga mereka dengan patuh menyerahkan barang-barang yang ada di tangan mereka. Namun, jelas dia menemukan orang yang salah. Ketika linsuan mendengar peringatan pria botak itu, dia mencibir. Teman-temanku memiliki temperamen yang baik, dan mereka hanya memintamu untuk enyahlah. Jika kamu membuatku marah, aku akan segera membunuhmu. Jadi, sebaiknya kamu enyahlah. Kata-kata linsuan mengejutkan orang-orang di sisi lain. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani mengancam mereka. Sudah berapa tahun sejak hal seperti ini terjadi. Dari mana asal anak ini? Beraninya dia menyombongkan diri tanpa malu-malu, dan bahkan mengatakan bahwa dia ingin membunuh kita. Dia mendekati kematian. Apakah kamu datang dari pegunungan? Tahukah kamu bahwa kami adalah delapan keluarga besar? Anda harus tahu bahwa kami adalah keluarga terkuat di bawah tuan muda Ling Feng. Wah, bukankah orang tuamu memberitahumu sebelum kamu pergi? Benar, beraninya dia meremehkan kita. Nanti aku akan memotongnya menjadi delapan bagian. Para seniman bela diri berteriak dengan marah. Mata Lin Suan dingin. Kemudian, dia menjentikan jarinya, dan aura pedang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sela-sela jarinya, menembus seniman bela diri yang berbicara dengan arogan. Uff, uff, uff. Seketika, sebuah lubang berdarah muncul di antara alis para seniman bela diri yang telah mengutuk paling keras, dan tubuh mereka jatuh dengan lemah ke tanah. Melihat ini, pupil semua orang menyusut, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Sun Tao dan Lijia, yang memimpin kelompok itu, sangat terkejut. Ini karena mereka tahu bahwa murid yang mereka bawa adalah murid elit keluarga mereka, dan mereka sangat kuat. Namun, pihak lain telah membunuh mereka semua hanya dengan jentikan jarinya. Bukankah metode ini terlalu menakutkan? Nak, beraninya kamu membunuh rakyat kami. Apakah kamu lelah hidup? Sun Tao mengertakan gigi dan berkata, Uff, aku bahkan berani membunuh Liu Yol, apalagi kamu. Lin Xuan menunjukkan sedikit rasa jijik. Apa, bunuh Liu Yol? Mendengar ini, Sun Tao dan wanita cantik itu tercengang. Kemudian, mereka sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajah mereka berubah. dan wajah mereka berubah.